Kini sudah ada mesin label cutting yang telah dilengkapi dengan kamera yang berguna untuk membaca QR Code saat akan melakukan proses cutting. Hai Maxi First, back with me Melda. Balik lagi di channel YouTube Maxi Pro Indonesia. Dalam industri percetakan, mesin label cutting sangat penting dan memiliki peran yang sangat besar dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Namun, dengan semakin berkembangnya kecanggian teknologi, kini sudah ada mesin label cutting yang telah dilengkapi dengan kamera yang berguna untuk membaca QR Code saat akan melakukan proses cutting. Dengan fitur pembacaan QR Code, membuat desain label cutting ini dapat bekerja dengan cepat dan lebih efisien karena QR Code ini mempermudah mesin saat membaca file yang akan di-cutting sehingga membuat proses cutting pun lebih efisien. Oke Maxi First, setelah aku jelasin ke kalian keuntungan menggunakan fitur terbaru yang ada di mesin label cutting sticker Telson 350LF with Camera, sekarang kita coba kasih tunjuk ke Maxi First gimana cara kerja dari fitur ini. So, langsung aja kita coba. Let's go! Yang pertama, di sini pastikan kalian sudah menginstall plug-in-nya ya. Kemudian, kalian bisa klik kanan di bagian mana saja Maxi First. Setelah itu, pilih properties, kemudian centang di bagian Run as Administrator. Yang ketiga, kalau kalian sudah selesai, baru kita bisa buka software Corel Draw dan tampilannya nanti akan seperti ini Maxi First. Ada bagian tools baru seperti Mark, Convert to Cutline, Array, Move Cutline, Print, Find Cutline, Outline, Shape, Center, Reduce Note, Unlock, and Setting. Nah, di sini kita akan coba import gambar dulu ya. Di sini aku sudah punya desain gambar seperti ini. Tapi sebelumnya, kita berikan tanda dulu. Caranya kita klik Tools Mark. Maka otomatis akan muncul untuk setting Mark-nya. Kita bisa pergi ke Tools Setting. Terus kita pilih .mark dan QR Code. Berikutnya nih, kita buat outline-nya. Nah, baru deh kita bisa susun desain kita dengan klik Tools Array. Semakin kecil desain kalian ini, makin banyak gambar yang berada di area kerja ini Maxi First. Di Tools ini juga kalian bisa mengatur jarak tepi kanan dan kiri, bagian bawah dan atas. Setelah itu, baru deh kalau semua proses ini selesai, kalian bisa langsung print atau simpan dulu. Untuk counternya, kalian bisa langsung save ke file PLT ya. Kalau sudah semua nih, kita bisa mulai proses cutting-nya. Dan berikut ini prosesnya. Dengan adanya mesin label cutting sticker Telson 350LF with camera yang telah dilengkapi oleh fitur terbarunya ini, membuat para pengusaha percetakan lebih mudah dan pekerjaan lebih efisien. Semoga dengan adanya tayangan ini bisa bermanfaat ya buat Maxi First dan membuat kalian untuk memulai atau mengembangkan bisnis kalian. Terima kasih ya sudah setiap menonton pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, subscribe channel Youtube Maxi Pro. Kalau kalian masih penasaran, langsung aja komen di bawah ya. Terakhir, nama aku Melda. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya. Bye! Terima kasih telah menonton!